Orang yang menimbun kayak masker, terus apa yang obat-obatan masalah tentang yang untuk covid ini Kayak hand sanitizer, itu kan dulu kan masker itu kan harganya cuma Rp35.000 satu box Terus ini kan berapa, murah-murah kan dulu sekarang dengan adanya wabah seperti ini Mereka itu kayaknya seolah-olah mengambil keuntungan di dalam kesempitan orang-orang Penderitaan orang, malah ini malah penderitaan yang sangat ini kan Sebenarnya kan kalau sesama kita sama muslim setidaknya kita, kesempatan kita mencari apa namanya itu Mencari pahala dalam ini kan sekarang ini gitu Dan sekarang kelihatan terlalu rapuh sekarang Indonesia itu kan Jadi apa temannya kena musibah malah dia ketau-ketau dengan keuntungan yang besar dari mereka Ambil kesempatan Bagaimana kak gitu Hukum menimbun Bagaimana hukum menimbun barang Jadi di dalam kitab-kitab fikir Menimbun barang dengan tujuan dijual di waktu mahal Agar bisa mendapatkan dengan harga yang lebih mahal Ya kan gitu kan Agar bisa mendapatkan keuntungan yang besar Itu istilahnya adalah Ihtikar Dan semua ulama sepakat bahwa Kelakuan pekerjaan seperti ini Menimbun barang itu hukumnya adalah Haram Meskipun Jual belinya sah Jual belinya kan tetap sah Tetapi Kelakuan menimbun barang ini hukumnya Haram Ini disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in Yang dikarang oleh Seh Zainuddin Al-Malibari Disebutkan Al-ihtikaru wa imsa kun mashtarahu Fi waktil golak Ihtikar itu adalah menahan Atau menimbun barang yang dibelinya Di waktu harga mahal Bukan di waktu harga murah Di waktu harga lagi mahal Ditimbun Dengan tujuan apa? Dijual belikan dengan harga yang lebih tinggi Kepada penduduk yang membutuhkan Akhirnya Jukanya susah Kayak misalnya masker Yang awalnya harganya Berapa gitu Atau hand sanitizer harganya berapa Akhirnya ditimbun Oleh sebagian orang Kemudian dijual dengan harga Yang mahal Kepada orang-orang yang lagi butuh Sehingga Orang yang lagi butuh itu Mengalami kesulitan Maka para ulama itu Mengatakan Haram Dan ini disebutkan oleh Seh Zakaria Al-Ansari Beliau mengatakan Maka ihtikar atau menimbun barang itu Hukumnya adalah haram Karena ada unsur menyulitkan masyarakat Jadi hukumnya barang Hukumnya haram Meskipun jual belinya sah Kan jual belinya sah Cuma sifatnya itu loh Kelakuan menimbunnya itu yang haram Nabi SAW bersabda Barang siapa melakukan ihtikar Atau menimbun makanan Kaum muslimin Maka Allah akan memberinya Dengan penyakit kusta dan kerugian Ya apa nanti Kalau Allah yang Mengancam seperti itu Hadis yang lain disebutkan Siapa yang menimbun barang Misalnya makanan 40 hari Dan kemudian Kemudian disedekahkan Karena sudah bertobat Disedekahkan Waduh sadar Nggak boleh seperti ini Disedekahkan Maka itu tidak cukup Menjadi penepus atas dosanya Makanya dihindari Menimbun ya Kalau perlu Ya dikasih gratis Terutama ustaznya Gitu Hand sanitizer gratis ustaz Gitu Masker ustaz gratis Terutama Dari